Halo Assalamualaikum, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout adaptif. Nah, layout adaptif ini adalah sebuah layout yang beradaptasi dengan orientasi layar Anda. Dan pada kali ini saya akan memberikan dua layout, yaitu satu layout untuk mode portrait dan satu lagi untuk mode landscape. Pertama, kita akan buat project baru, kemudian pilih empty activity, kemudian next, ini kita kasih nama layout adaptif, kemudian bahasanya ini pakai kotlin atau java, keduanya bisa, jadi untuk sementara saya pakai kotlin saja, kemudian finish. Nah, disini kita bisa lihat, ini adalah layout portrait, untuk melihatnya kita bisa disini, layout decoration. Untuk sementara, ini adalah layout dari mode portrait dan mode landscape, ini masih jadi satu. Kita coba dulu, kita ubah textnya menjadi layout adaptif, kita besarkan dulu, kita berbesar ukuran textnya menjadi 30. Oke, kemudian kita akan memilih linear layout yang horizontal, kemudian drags di bawahnya textview, kemudian disini kita tarik ke layout adaptif yang bawah, kemudian kita ubah menjadi 10db. Kita ubah layout 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 layout, kita ubah layout width, oke, kemudian 난 его layout layout kita ubah. Paddingnya menjadi 10db Oke selanjutnya kita ubah backgroundnya Constraint Layout Kita ubah backgroundnya Kita pilih warna Oke kemudian kita coba jalankan aplikasinya Disini saya debug menggunakan handphone Tidak menggunakan emulator Saya build terlebih dahulu Kita jalankan aplikasinya Ini adalah tampilannya Disini masih sama antara mode portrait dan mode landscape Masih tetap sama Nah selanjutnya kita akan mengubah pada mode landscape Nah selanjutnya kita pilih disini Folder res kita klik kanan disini Di new kemudian android resource directory Kemudian pilih resource type nya Kita pilih layout Kemudian beri nama Beri nama sesuai ini Kemudian oke Disini masih belum ada Kita lihat disini package Kemudian disini sudah tertera ya Ada layout dan layout landscape Masih di package Kemudian buka layout Pada activity main Klik kanan Kemudian copy Dan pastikan di layout line Klik kanan Paste Disini jangan diubah Disini jangan diubah Agar nantinya tidak dianggap file yang berbeda Ketika aplikasi di jalankan Kemudian oke Kita bisa lihat disini Sudah berbeda Ini adalah tampilan mode landscape Kita kembali lagi di android Sekarang kita bisa melihat disini ada dua file Sebenarnya file xml ini berbeda file Tetapi mempunyai instansi yang sama Sehingga ketika aplikasi dijalankan Akan memanggil kedua instansi tersebut Dan memuat data-data dari masing-masing xml Dan menyesuaikan sesuai kebutuhan Disini kita mencoba Mengubah layout dari mode landscape Contohnya saja kita Tambahkan text disini Kita tarik constraint nya Linear layout item Kemudian kita ubah disini Text nya Lenscape Mode Selanjutnya Kita coba tambahkan button Disini Di bawah text Kita perbesar Kita tarik constraint nya Ke text view Kita pilih yang bottom Kita ubah tulisannya Kemudian kita coba Ubah background dari mode landscape Kita pilih constraint layout Kemudian background Pilih yang di kotak Kemudian ubah menjadi Contohnya biru Nah selanjutnya kita coba Di aplikasi Nah ini adalah tampilan ketika mode portrait Jika kita ubah orientasinya Maka Layout nya akan berubah Di mode portrait kita hanya bisa melihat Dua tombol disini Satu dan dua Tapi Jika kita mengganti orientasi Maka akan terlihat Tiga button Sampai disini Mungkin sudah cukup paham Jadi Pada File xml Yang ini Berfungsi sebagai Mode portrait Dan yang ini Sebagai mode landscape Semoga bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih